Hai 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 kawan-kawan ganya pagini aku lagi ada di putri apa hai 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 God nggak ada yang open house jadi kita mau ke Meifu ke Meifu kan kak karena hari ini kita nggak ada yang open house jadi jangglar karpet di tempat ini kita sekarang mau ke Meifu buat lebaran di sana jadi buat kalian semuanya ini adalah suasana hari ketiga lebaran di Hongkong jadi suasananya sih nggak rame-rame banget walaupun hari ini adalah tanggal merah tapi kebanyakan dari pekerja migren Indonesia yang ada di Hongkong mereka nggak libur soalnya banyak juga yang sembahyangan karena ini adalah hari Chung apa lagi Chung Chao Chir Chung Ung Festival jadi nggak begitu rame dan untuk kawan-kawan semuanya yang hari Minggu mau datang ke Victoria Park disarankan untuk nggak datang ke sini karena tanggal 9 dan tanggal 9 Juni ini bakal ada demo jadi nggak disarankan untuk datang ke arena Victoria Park jadi thanks for watching aku mau ke Meifu dulu untuk sambangin temen-temen di sana and see you guys see you di Meifu bye 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 mami 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 panas 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 nah saat ini kita lagi ada di Meifu ini adalah markas besarnya Kak Ari sama temen-temen yang ada di belakang sini ini pekerja migran Indonesia yang ada di Hongkong dan mbak yang sebelah sini itu kalau pagi itu gelar karpet gelar karpet yang kayak yang ada di belakang aku ini untuk para pekerja migran Indonesia yang mau beristirahat di tempat ini dan aku sama mamaku mama mama aku sama mamaku lagi ada di Meifu untuk berlebaran sama mereka orang-orang yang ada di belakang aku dan hari ini sebenarnya aku mau ketemu sama salah satu ambutan mover tapi dia nya udah pulang kayaknya udah pergi jadi inilah suasana lebaran di Meifu dan sekarang kita mau makan plus habis itu mau pulang sebenarnya sih ada satu tempat lagi yang mau aku kunjungin yaitu di area Jiwan mau sungkem gitu tapi tadi aku telpon pengurusnya penanggung jawabnya yang di Junon itu gak diangkat-angkat dan mau ke rumah mbak tangga sebelah tapi orangnya juga lagi sih going so next time I will go there and thanks for watching jangan lupa buat like and subscribe channel youtube aku klik tombol lonceng merahnya untuk dapetin update info terbaru tentang ketenaga kerjaan dan seputaran Hongkong oke see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih